Sampai jumpa di video selanjutnya Edi Talk ini sebenarnya adalah salah satu program dari Desain Interior Untar Dimana di episode pertama ini kita akan berbicara tentang Life After College Jadi bagaimana degree di interior design itu buat kalian itu bisa berkarya atau berkarir Jadi disini Edi Talk ini dibuat untuk menjebatani alumni-alumni kami Untuk balik lagi nih, jadi kita sharing bersama-sama disini Dimana nantinya kita akan undang alumni-alumni dari program studi kami Untuk membahas tentang topik-topik yang jelas relevan Di masa-masa sekarang Oke, selamat sore Bu Ika Nah untuk episode pertama ini, jadi kita akan bahas Life After College What to do with interior design degree bersama dengan Ronnie Timothy Ya kebetulan nih, jadi yang kemarin-kemarin baru selesai sidang tugas akhir Mungkin bisa join bareng kita ya sambil santai-santai di sore hari ini Oke Jadi mungkin saya cerita sedikit ya tentang Ronnie Jadi Ronnie ini Ronnie ini apa ya Temen kuliah Ya dari awal banget Jadi dari pas PMB Ronnie ini saya pertama kali ketemu Ronnie ini waktu PMB Jadi dari PMB sampai sekarang Kita masih kontek-kontekan, masih temenan ya Jadi kayaknya nih Ronnie udah disini ya Halo juga Bu Sintia Ya jadi Ronnie udah disini udah, gak usah lama-lama lagi Kita undang Ronnie ya untuk join bareng kita Oke Hai Halo apa kabar Good, good, I'm good Gimana, Luke apa kabar Baik-baik Gimana nih, jadi masih WFA atau udah WFO Both WFA dan WFO WFA dan WFO Jadi Ronnie ini salah satu temen saya waktu kuliah ya Jadi waktu kuliah ini kita ketemu pertama kali waktu PMB Dan sampai sekarang kita masih temenan, masih sering ngobrol ya Ronnie ya Dan Ronnie ini salah satu, bukan salah satu ya Jadi Ronnie ini founder dari platform Mungkin temen-temen disini Ada yang udah tau ya platform itu apa Coba Ron, mungkin boleh sharing sedikit ya tentang diri lu Siapa Ronnie dan apa itu platform Tolong coba, kita cari sama-sama-sama disini Thank you, Fer Kenalan dulu kali ya Halo, gue Ronnie Gue creative trainer dan gue lulus S1 interior design di Untar Gue udah 7 tahun Bekerja di industri kreatif Dan salah satu yang gue kerjain itu adalah Ferse homing Kalau kalian tau, interior exhibition design Dan yang lain-lainnya mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri udah ya Oke Jadi ini Ron ini Ya, ya Boleh pake efek gak sih? Biar keren anak muda dikit Boleh dong Boleh, boleh Ini kemarin ketemu efek lucu banget sih Bentar ya Nyari efek Bentar-bentar Efeknya kok hilang ya tiba-tiba Boleh kasi otor gak sih? Efeknya penton boleh ya? Biar keren anak interior gitu Efeknya penton aja Oke Anak interior banget ya pake penton ya Oke Jadi kita Mungkin kita mulai dari Kita ngomongin Soal memory Memory lane ya Jadi kayak Kita flashback lagi nih Dari pertama kali kita Kuliah ya Kita ngodol Kenapa sih Ron? Lu bisa pilih Kuliah di Untar Dan ambil desain interior Untar Oke Mungkin kenapa gue ambil interior dulu kali ya Fer? Boleh, boleh Kalau kenapa ambil interior? Karena dari dulu udah tau sukanya seni Jadi dari kecil udah suka main gamenya juga The Sims Seperti itu And then gue juga lumayan Suka banget ikut organisasi Divisinya tuh dekoram acara Jadi pas lulus SMA udah tau Kalau mau ambilnya tuh yang bidang seni gitu Cuman Kenapa ambil interior ya penasaran aja Karena nata-nata ruang bagus Dan gue suka kafe-kafe gitu Fer Kenapa Bentar Sekarang ya Tadinya mau kuliah di luar Fer Lu inget kan Dulu gue pernah cerita Gue pengen kuliah di luar Di Sydney Melbourne Tapi karena gue gak enak Maksudnya mahal ya Gue juga gak mau nyusahin orang tua banget So I decide untuk Udahlah kuliah di Jakarta juga oke Gak masalah And then Pada saat itu kenapa pilih Untar? Karena menurut gue yang paling Oke At that time yang paling oke tuh Untar Gue sempet searching Interiornya tuh bagus Terus untuk aksesnya Transportasinya Dari rumah gue Pergi ke kampus tuh Paling gampang tuh di Untar Karena gue gak mau Ngekos gitu pada saat itu Gue merasa kayak gue Lebih nyaman untuk pulang gitu Jadi Kuliah pulang-kuliah pulang aja Kalau lu gimana Fer Gue lupa deh Waduh Halo Fer Halo halo Sorry-sorry sebentar Ya Gitu ya Jadi gimana-gimana Boleh disiarkan ulang sedikit Langkumannya aja Ron Jadi kenapa pilih Untar? Kenapa pilih Deki tadi? Intinya gue suka sama Seni gitu ya Gue dari kecil udah tau Gue suka seni Jadi gue pilih interior And then gue juga pilih Untar Karena pada saat itu Gue ngerasa itu pilihan yang tepat aja Karena gue gak mau keluar Gue gak mau terlalu Buang duit bokap gue Waduh itu Gue mau cari yang Oke Pada saat itu Gue gak mau terlalu nyusain orang tua Dan kayaknya gue juga gak mau ngekos Jadi gue pilih Untar Pada saat itu Kebetulan temen-temen gue Juga ada beberapa yang masuk Untar sih Kalau lu gimana ya Gimana yang Fer Gue lupa Kalau lu gimana ya? Kalau gue Jadi Sejujurnya Dulu tuh Untar tuh Second choice gue sih Jadi The first choice Itu gue pengen masuk ke Adalah Universitas yang baru buka Di luar kota sana Yang ada dormitorinya Nah tapi cuman Karena gue gak dikasih Untuk tinggal di luar kota Sendirian Jadi gue pilih Untar Nah kenapa Untar? Yang pertama tuh Karena memang tempatnya Strategis ya Jadi gampang diakses Pake kendaraan umum Lu menaik motor Menaik mobil Ya masih-masih oke lah Jaraknya dari rumah ya Kebetulan dulu rumah gue disuntar Nah terus yang kedua Kenapa Untar? Karena memang Banyak banget temen gue Ron Dari SMA itu Memang ambil diuntar Jadi lu bayangin ya Dulu Mungkin Waktu pas kuliah ya Jadi temen gue itu Dari kampus 2 Sampai gedung R Belakang kampus 1 Itu gue pasti Kalau jalan ketemu Sama temen SMA gue Gitu sih Nah mungkin kenapa Pilih interior Mungkin hampir sama ya Gue rasa Hampir semua Anak interior ini Pernah Yang namanya Main The Sims Gue juga Kenapa suka interior Mulainya dari games Dari The Sims Karena suka main The Sims Terus gue liat Kayak seru juga ya Mengerjain interior Kayak rumah Arsitektur gitu Jadi gue pilih Bener banget Iya Jadi gue pilih interior sih Gitu Ya Terus Yang kedua Ron Mungkin boleh cerita gak Pengalaman kuliah Lu di awal-awal Itu kayak gimana sih kan Karena Pertama Masuk kuliah Di interior Itu kan masih transisi ya Dari SMA Yang notabene nya Waktu SMA Lu belajar terus Sedangkan kan di interior tuh Kalau bisa dibilang Kita di fakultas seni rupa Itu lebih fun ya Lebih Banyak gambar Banyak berkreasi Lebih kreatif Nah Proses adaptasi lu Dari SMA Ke semester awal Di desain interior Itu kayak gimana sih Ron Boleh sharing gak Boleh-boleh Dulu sebenernya udah bisa gambar Tapi gambarnya gak jago Ya Biasanya Fer Gambar-gambar anak SMA Gitu kan Dan pas masuk interior Sebenernya agak takut sih Tadinya kayak gak bisa gambar ruangan And then Kan gambar itu Gitu ya Tapi pas masuk Ternyata Gak sesulit yang dipikirkan Karena di semester satu itu Kita gak langsung disuruh bikin rumah Waktu itu ya Fer Di semester satu Gue inget banget Gue sekelas terus sama lu And then kita belajar About Gimana caranya bikin garis Gue inget banget tuh Kelasnya panas ya Kita disuruh bikin garis Lurus Dari kiri ke kanan Dari kanan ke kiri Terus dari bawah ke atas Atas ke bawah Terus diagonal Diagonal Dan itu bukan di kertas A4 Tapi di kertas A1 Gue inget banget Gimana caranya tangan lu Itu bisa bener-bener Kayak penggaris Jadi bener-bener Diajar di awal-awal Terus gue suka banget Juga ada kelas Dulu kan di awal-awal Diajarin tentang warna ya Tentang penton Warna Gimana caranya lu Gabungin biru, kuning, merah Jadi warna apa Nah itu dulu seru banget Buat Pahamin dulu Oh ternyata warna begini Dan yang paling penting sih Menurut gue Kelas itu sih Yang Gambar satu ya Saya inget gue Yang Ngajarin perspektif Jadi kayak misalnya Dari bus Gimana caranya lu narik Satu titik garis Biar dia jadi perspektif Karena kalau kita Gak belajarin kelas itu Gila semester dua Gawat sih Goodbye Jadi kayak Sebenernya dari awal Udah dikasih basic sih Jadi Bukan tiba-tiba kita disuruh Gambar rumah Dan Tapi kita diajarin Gimana caranya Menggambar Di awal Menggambar yang benar ya Tapi ya Iya lah Masalah lu mau gambar apa Gitu Pretty much kan kelas kita Semuanya hampir sama ya Per ya Dulu ya Kita sekelas ya Jadi buat temen-temen disini Yang belum tau Jadi Ronnie sama gue nih Satu angkatan Angkatan 2009 ya Kita masuk bareng Lulus bareng Kelasnya hampir semuanya Bareng ya Kelas B Bedanya Ferdinand lebih ambis Gisah aja Enggak ya Gue gak ambis Jadi nilainya atrus Lu dulu Keren Enggak Enggak gue udah gak lulus Satu Oke Oke itu berarti pengalaman kuliah Ya di awal ya Nih Itu kan di awal ya Terus Dari awal Ketengah Ke semester 4 Semester 5 Semester 6 Dengan bekal yang kita udah dapet ya Waktu itu di awal-awal Gimana Ron Transisi dari Semester awal yang Notabenenya bisa dibilang Kita Mahasiswa baru ya Di interior ya Baru tau caranya Belajar Narik garis Gambar Terus begitu masuk ke middle Kita udah mulai ngerancangkan Nah itu kan transisinya gimana Ron Seru sih ya Dulu kan kita belajar DI ya DI itu salah satu kelas yang paling Ibaratnya paling penting Ambil interior Buat yang gak ngerti disini DI itu tuh Perancangan Desain interior Kita anak-anak interior Sebut kelas itu DI Jadi Di kelas itu seru banget Karena di awal-awal Kalian diajarinnya juga gak langsung Bikin hotel gitu Kalian belajarin bener-bener dari Kamar tidur dulu And then dari apartemen Lalu jadi rumah Jadi apa pelan-pelan gitu Step by step Dan gue inget banget dulu Kelasnya Bu Nur ya Masalah Semester 2 Bikin apartemen Semester 2 Bu Nur kan bener-bener Baik dan Tegas banget ya Jadi kalau lu gambarnya Ada yang kacau dikit tuh Dia bener-bener Komennya jahat gitu Tapi jahat Apaan nih kok Kau handle pintu Kayak Kayak ulekan cabai Ya ya itu gue inget tuh Handle pintu kayak ulekan cabai Ya ya itu gue inget Gue juga pernah dibilang Gordon gue Dangdutan Bener tuh bener-bener Tajem Ngomongnya tajem Tapi lucu juga The same point gitu Dan gue seneng banget sih Maksudnya kayak ketemu Beberapa dosen yang Bisa ngajarin dengan Oke banget waktu itu Dan lanjut ya Kita kan ada Kelas-kelas lainnya Beberapa yang bagus Juga menurut gue Ada Ada kelas lighting dulu ya Abis itu kelas fotografi Jadi sebenernya Makin Ke atas Makin complicated Yang tadinya awalnya kan Bila dasar Terus makin lama lu Diajarinnya makin susah Makin susah Tapi sepanjang Perjalanannya itu Ya menurut gue Bisa gitu ya Cuma penyesuaian doang Di pertama Cuma kayak Aduh gila Susah banget Tapi ternyata setelah Di 4 ke depannya Kita merasa itu udah gampang banget Cuma kayak ngulang-ngulang gitu doang Iya iya Betul-betul Karena kalau lu udah tau Ritmenya Lu udah tau nih harus ngapain Kebelakang tuh enak banget Kayak lu udah tau Lu mesti ngapain Iya gak sih Bener banget Tapi kalau buat gue ya Ron ya Master awal-awal Itu memang 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 bener sih ya Kita adaptasi ya Dari anak SMA Yang sedikit-sedikit Takut salah Takut Dikit-dikit nanya Gitu ya Masuk ke Dunia universitas Gitu ya Apalagi lu belajarnya Interior kan Sebagai desainer Dimana Desainer itu kan Lu dituntut Untuk problem solving Jadi gue pernah Ini kita kayaknya Sekelompok deh Waktu perancangan DI Satu ya Apartemen Sama kan Josennya Bunuri Bunuri ya Bunuratri Jadi yang belum tau Bunur Yang kita maksud disini Adalah Bunuratri Bunuli Mungkin kalian pernah Diajar juga Sama beliau ya Jadi beliau ini Ngajar DI1 Waktu itu Topiknya masih Awal-awal Jadi kita diajarin Buat bikin programming ya Yang tabel Terus lu disuruh Hitung Besaran ruang Antropometrinya berapa Terus besaran ruangnya Berapalah istilahnya ya Jadi kebutuhan ruangnya Itu berapa Nah Jadi itu Di kelas itu Di corek Di papan tulis gitu ya Dibikin tabel Nah kita tuh disuruh Bikin tabel Bodohnya gue Karena masih Transisi ya Dari SMA ke kuliah Gue tuh nanya Ibu Kalau misalnya Ini tabelnya Gak muat Gimana ya Terus lu tau gak sih Bunuri jawab apa Itu yang membuat gue Kayak apa ya Kayak merubah Mindset gue sih Waktu kuliah Lu tau gak Bunuri jawab apa Lu kayaknya denger Enggak ya Jadi Bunuri tuh jawab Ketika gue tanya Bu ini Kertasnya gak muat Kalau gak muat Terus gimana ya Tabelnya Terus bunuri tuh Dengan enak Santai Ngomongnya santai banget Jawabnya cuman Yang mau jadi desainer Kan kamu Kenapa nanya saya Intinya tuh kayak gitu lah Pokoknya Kayaknya Yang mau jadi desainer Siapa gitu loh Kenapa lu nanya Itu ke gue gitu loh Intinya jawab Ya dari situ sih Gue kayak langsung Teg gitu loh Oh oke Berarti ini gue udah bukan Di SMA lagi nih Gue udah bukan Di SMA lagi nih Berarti Jadi gue udah gak bisa tuh Kayak misalnya ada problem Gue harus nanya Gue udah gak bisa Itu di SMA Disini lu dituntut Untuk berinisiatif gitu loh Punya inisiatif Gimana kalau misalnya ada problem Lu coba cari solusinya gitu loh Lu pecahin sendiri gitu loh Jangan dikit-dikit nanya gitu loh Itu sih I mean like Kita suka Discuss things Ya dari Dari pola pikir itu sih ya Jadi bekal ya Buat gue ya Kalau gue pribadi ya Jadi bekal Ke semester-semester Dikutnya oke Disini kita diajarin Untuk jadi problem solver Berarti ya memang kita Harus solving Sekecil apapun Masalahnya ya kita Jangan dikit-dikit nanya gitu Kita coba cari tau Ini tuh harus siapa Gitu loh Jadi bukan jadi Di generasi manjala istilahnya kita ya Oke Mungkin abis ini Kita masuk ke Nah Setelah Kita kuliah nih ya Dari semester awal Terus masuk ke middle Terus ke akhir ya Akhir itu Di akhir itu kita ada tugas akhir Sidang Terus akhirnya kita graduate ya Kita lulus bareng Tepat waktu Nah terus Setelah lulus nih Lu ngapain sih Ron Sehingga lu bisa jadi Ron yang sekarang gitu Apa sih yang lu lakukan Ini topik kita nih Jadi Apa yang kita lakukan setelah kita lulus Abis lulus Yes Abis lulus Yang pertama seneng dulu kali ya Fer Lulus Happy-happy dulu ya Montong Main ya gak Setelah perjuangan TA yang capek itu Terus kan tidur ya Kita hibernasi dulu biasanya And then setelah itu Jujur agak bingung Ya setelah lulus itu Gue sempet bingung Karena Gue pengen banget kerja interior Tapi pada saat itu Jujur bokap gue belum setuju dengan itu Jadi gue lulus interior memang Tapi gue punya bokap yang punya pekerjaan Dan dia tipe orang yang maunya gue Terusin pekerjaan dia pada saat itu So Gue akhirnya kerja sama bokap Gue gak langsung tiba-tiba interior Fair Tapi in the middle Gue kerja sama bokap Gue Gue tau Gue tuh sukanya interior Jadi gue memaksakan diri gue Untuk Kerja interior juga Tapi freelance Jadi gue terima Terima-terima Terima-terima side job lah ya Bener Jadi kayak ada Temen gue yang mau di desain apa Gue terima Gue bikinin 3D-nya segala macem Dan itu lumayan kebantu Gara-gara dulu pas KP Ini gue balik bentar ya Gak apa-apa Ada KP Gak apa-apa Semester 7 kan kita KP Nah Gue dulu pas KP itu Gak magang di semester 7 Justru gue malah Mulai di semester 6 Gue sengaja Ambil tarik garis lebih cepat Daripada yang seharusnya Pada saat itu Gue semester 6 Gue cari salah satu Apa ya Studio Arsitektur interior Namanya Gestalt Dia juga sampe Konstruksi Jadi dia bener-bener Gestalt design and build Disitu gue Ngelamar Itu bukan jadi anak magang Ini sedikit cerita ya Gue itu Pas ngelamar itu Gue jadi part timer Gue gak mau bilang Anak magang Jadi gue Men set Standart gue sendiri Itu bukan sebagai Anak yang baru belajar Tapi gue bener-bener orang Yang mau kerja Gue bisa bikin 3D Gue bisa gambar And then gue mau Naikin Apa ya Standart gue aja sih Bukan jadi orang-orang yang Mau belajar Dan pada saat itu Kebetulan banget Boss gue Itu baik banget Boss gue itu Lulusan UK Waktu itu masih muda banget Namanya Koendo Dan Ko Dimas Berarti sekarang udah gak muda dong Dulu kan Jamannya kita masih kuliah Mereka masih muda Jadi umur 26 kan Gue langsung under Yang Koendo Dia anak interior Jadi dia bener-bener yang Bagian interior Gue langsung di under dia Gue diajarin banyak banget Sama dia Dan gue juga Memposisikan diri gue Dengan Sebagai profesional gitu Jadinya Bukan sebagai anak magang Gue belajar Untuk tahu sendiri Untuk asesnya Dan bla 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 Dan buahnya itu adalah Selama gue magang Fair dulu Sebagai part timer Apa yang gue design Itu bener-bener Sampai dibangun sama mereka Jadi gue kayaknya Dapat sekitar 2 atau 3 Portfolio Yang sampai bener-bener Dibuild Jadi ya Nah disitu gue cukup seneng banget Karena kayak gue punya prestasi Sebenernya yang Yang harusnya Anak magang Cuman paling ngapain sih Gitu kan Tapi ternyata gue bisa Kayak Achieve lebih gitu And then pada saat itu juga Dosen KP gue Pak Emilok gitu Dia tahu gue udah kerja dulu Iya-iya Jadi gara-gara dia udah tahu Gue kerja Dan dia tahu dong Gue bikin proyeknya Bener-bener sampai jadi Ya gue Udah otomatis Bisa lah pokoknya Jadi Dia tahu gue Ngerjainnya apa aja Gitu kan Iya-iya So itu sebenernya benefit juga sih Sebenernya kalau buat yang gak tahu Itu semacam kayak Pinter-pinternya kalian sih ya Pinter-pinternya gue waktu itu Karena gue mengatakan Lalu gue dengan baik So dari 10 portfolio yang gue dapet Dari guest start fair Ya itu adalah portfolio gue Buat kerja sama orang juga Jadi waktu gue mau Mau minta Ada orang datang ke gue part time ya Gue gak tiba-tiba datang ke mereka Gak punya portfolio Atau portfolio bukan Cuma dari untar doang Tapi bener-bener banyak gitu Dari part timer Dari Dari Gue Jamannya di guest club Jadi bener-bener banyak Portfolionya Gak kosong gitu So akhirnya gue Mencoba disitu Sepertinya Teleponnya harus diangkat dulu Gak udah Biarin Udah gak apa-apa Gak apa-apa Oke Lanjut-lanjut Lanjut Lanjut Ya lanjut-lanjut Ini gue agak shock ya Kenapa Kenapa Ada yang nelfon gitu Oke Lanjut-lanjut Oke And then yaudah Akhirnya gue coba untuk belajar Part time Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Akhirnya gue Decide untuk bikin Sebuah Usaha desain gitu Usaha desain Pada saat itu juga gue gak kerjain sendiri Gue kerjain bareng Temen-temen kita juga Lu tau kan Ada Stephanie, Janet, dan Jessica Iya Barang-barang Barangnya ada gak Disini nih Kayaknya belum ada ya Belum join Gak tau deh Kayaknya belum ada Oke lanjut-lanjut Terus-terus Oh berarti Fast Home itu Awalnya Bareng-bareng Bareng temen-temen kita juga lah ya Jadi Team lah ya Boleh cerita Ya ya Boleh cerita Lebih Lebih lanjut lagi gak sih Fast Home tuh Sebenernya apa Kemudian proyek-proyek Yang udah Fast Home Kerjain sampai sekarang Tuh ada apa aja sih Oke Mungkin yang memorable Kalian gak mungkin Semuanya Kita jelasin satu-satu Oke Jadi Fast Home itu Lebih ke Interior design juga Tapi kita lebih Ke exhibition Studio Why exhibition Sebenernya dulu Pas lulus juga Gue idealisnya Masih anak interior Gue masih pengen Aduh kayaknya Gue harus ngedesign Rumah gitu Gue harus ngedesign hotel Gue ngerasanya Kayak gue masih idealis Banget Gue tuh anak interior Yang kerja di kantor Bla 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 Tapi setelah jalan About sekitar setahun Dua tahun Gue jalanin pekerjaan gue Gue cukup sadar Ternyata gue Sukanya itu Lebih ke event Gue lebih suka Exhibition Gue lebih suka Yang Yang apa ya Kalau interior Exhibition kan Bener-bener ngedesign Terus tuh Otaknya jalan Terus Gambar terus Gambar terus Dan Dan lebih main konsep Maksudnya bukan Lebih main konsep Interior juga main konsep Tapi kayak lebih playful Lebih fun gak sih Kalau exhibition Kayak lu harus Gimana ya Harus gait orang Supaya dateng gitu loh Kebut lu kan Bener-bener Dan jujur Lebih bervariasi banget sih Di exhibition interior itu Cuman ya tetap Interior design Bukan exhibition Yang cuma standar-standar Bikin backdrop gitu ya Gue tetap Dengan gaya interior Yang gue udah pelajarin Selama ini Dan Gue Kalau buat project Yang gue Cukup Memorable banget Banyak ya Sebenernya semua project Gue memorable Tapi beberapa project Yang bisa gue share Dan gue cukup Happy ya Mengerjakannya Itu Karena pada saat itu Ngajak gue Untuk Design boot mereka Di acara Java Jazz International Di Jakarta ya Dan dua event Dan dua event Oh oke Itu gue happy Berarti kayak kontrak Ya Ron ya Enggak Kita kerjasama sih Kita partner yang Coops privilege gitu ya Jadi Kita bantuin mereka Untuk bikin Boot mereka yang kece Sesuai dengan Generasi muda Jaman sekarang gitu ya And then Gue juga punya Beberapa klien Yang cukup kreatif Salah satunya Gereja GPCC Itu gue sering banget Handle big events mereka Dan ada beberapa lagi Kayak Baby Axio Kalau kalian tau Baby Axio itu kan Perfeksionis banget ya Jadi Kerjasama orang-orangnya Yang justru Bener-bener perhatian Sama detail-detailnya Gitu Mungkin itu sih Yang bisa gue share Oke Berarti Waktu kuliah Berarti lu ambil Mata kuliah pilihannya Exhibition ya Ron ya Nah Ini fair Justru dulu Gue pas kuliah Gue tuh gak ambil Kelas Exhibition Kok lu gak ambil Exhibition ya Gue gak ambil Exhibition Gue tuh dulu Gue ngambilnya justru Lighting Terus gue ambil Kelas fotografi Jadi kalo lu perhatiin Gue sebenernya suka Foto-foto interior kan Nah itu Lulusan interior Fotografi makanya Tapi Gue tuh Suka Sneaking inside Kelas exhibition Jadi kayak Kan temen-temen kita Ada yang masuk Exhibit kan Masuk Terus gue suka Perhatiin gitu Wah mereka kerjain apa sih Oke kayak seru ya Sambil liatin Patris Ngegambar bagus gitu Nguarnain Ini keren ya Ini keren gitu Tapi pada saat itu Fair jujur Gue belum Tahu Kalau misalnya gue Bakal suka sama Exhibition design Jadi kayak gue Masih mencari-cari Juga gitu loh Gue sukanya Apa sih sebenernya Di sini gitu Tapi kita kan Diajarin ya Fair Ada furniture Eh lu ya Furniture export Gue ambil Kalau gue dulu Mata kuliah pilihan Yang gue ambil Design furniture export Terus yang keduanya Itu fotografi interior Sama Iya Jadi kan kayak disitu Kita dikasih tau Kalau ada Bidang-bidang ini lagi Gitu ya Dan gue ambilnya Gue ngambil Exhib Tapi gue suka Masuk ke kelas Exhib Gue suka liat-liat gitu Kepo ngapain sih ini Iya Karena waktu itu MKP sekarang kali ya MKP tuh Di hari yang sama Semua dan jamnya sama ya Jadi kita bisa Nyempil-nyempil Main ke kelas orang gitu Bener-bener Yang penting ada teman kelas B aja Kita masuk Iya Dan kelas B semuanya Tersebar di mana-mana Iya Oke Terus Ini Ron Jadi Waktu kuliah kan Kita udah diajarin banyak ya Ilmu Mau soft skill Mau hard skill Semua kita diajarin Nah Yang menurut lu Paling aplikatif Buat lu Di profesi sekarang tuh Skill atau Apa ya Ilmu apa sih Oke Jujur banyak banget Fer Setelah lulus kuliah ya Setelah lulus tuh Gue ngerasa Banyak banget kelas yang Gue Dulunya kita gak sadar Fer Kita ngerasa kayak Oh ini kelas apa sih Kok belajar ini sih Ini kelas buat apa sih Iya Iya Tapi ternyata Kelas itu tuh Paling berguna sekarang Salah satunya adalah Psikologi interior Lo inget kan Diajarin Oh iya Oke Beda Dosen kita beda dulu Kita beda kelas dulu Psikologinya Dan gue inget banget Pada saat kelas itu tuh Banyak yang gak lulus disitu Untung gue lulus nilai bagus lagi Di kelas gue yang satu lagi Yang semuanya lulus Oh gitu Iya Kalau di kelas tuh tuh susah lulus Jadi gue mau cerita yang Kelas ekshibition ini Dulu waktu belajar Apaan sih nih kok Ngebelajar tentang kayak Gimana caranya Lihat ruangan Mood ruangan Warna Gimana warna Ceritain apa gitu ya Terus kayak Pokoknya berhubungan sama Kayak feelings gitu loh Terus gue kayak Ini apaan sih Ini kok kayak kita ikut kelas Kayak ambil kuliah psikolog gitu loh Gak penting banget Tapi gila kalau misalnya Lu perhatiin sekarang ya Itu kepake banget Gimana caranya Lu ketemu sama klien yang seperti ini Gimana lu melihat ruangan yang seperti gimana Itu aplikatif banget Kelas ekshibition Eh sorry Kelas Psikologi interior Terus Menurut gue ya Fer Yang paling kepake banget Sejarah interior Menurut gue Sejarah interior Ada dua kan Sejarah interior Seni rupa dunia Sama seni rupa Indonesia Gue yang inget yang kelasnya Membu Ega Zamannya Bu Ega tuh Lu sekelas sama gue Gue inget banget Gue suka banget di kelas itu Kita tuh kayak belajar Sejarah dari zamannya Kayak Bizantium And then kita ada ngomongin Gothic Rococo And then semua jenis desain Yang bener-bener Zaman dulu gitu ya Kayak belajar sejarah Eropa lah Apa gitu Kenapa karena Sampai sekarang Itu kepake Kan desain up to date Juga terus ya Fer Jadi Kalau misalnya Ketemu sama klien Terus tiba-tiba Kliennya itu ngomong Aduh gue suka banget Nih ya mati P desain yang rokok Gue tuh bukan orang bodoh Yang gak ngerti rokok Gue inget Orang bodoh Desainnya yang Ulir-ulir Ulir-ulirnya Lebih kecil Terus lebih Lebih ribet Daripada yang Desain sebelumnya Jadi kayak Gue gak keliatan Seperti orang bodoh Sebenernya Pada saat kerja interior Karena dulu gue pernah Dapet kelasnya Itu sih yang gue suka Dari sejarah interior Dan Kelas lainnya Menurut gue sih Yang paling penting Yang VR tetap Perancangan interior sih Perancangan DI Karena utamanya kan itu kan Ekstra banget sih Itu kalau misalnya Gak ada itu Run ada Niko sama Marto Run Say hi dulu Run Sama Niko sama Marto Oh iya Hai Marto Hai Niko Anak-anak kelas B juga Tolong ya Niko ya Ada Mingfun Halo Mingfun Lanjut Lanjut dulu Oke oke Jangan reuni Jangan reuni Jangan reuni Lanjut dulu Kita kerja dulu Kita kerja dulu Oke Kurang lebih sih itu Ver Kelas-kelas yang cukup penting Yang buat gue Keliatannya dulu gak penting Sekarang penting banget Salah satunya adalah Kelas material juga Material tuh penting banget Pengetahuan material Eh pengetahuan bahan ya Pengetahuan bahan Dosennya ada disini loh sekarang Oh iya Ada Bu Suli ya Iya Bukan Bu Suli Sekarang dosennya Bukan Bu Suli Dosennya sekarang Bu Ika sama Bu Sintia Itu kepake banget Karena setelah lulus Kita itu harus Bener-bener ngerti material Karena setiap klien itu Permintannya beda-beda Dan gimana caranya Kita bisa explain Ke setiap klien Dengan budget yang berbeda Material yang tepat dipake Untuk solusi Desainnya gimana Itu kepake banget Oke Nah terus Nih Rod Kan sekarang berarti Lu udah kerja sendiri lah ya Istilahnya udah punya usaha sendiri Nah Kendala-kendala apa sih Dalam merintis Sebuah bisnis startup Rod Kendalanya Dari pengalaman lu Kendala Ini sebuah startup Jujur nyong Kendalanya banyak banget Pertama Banyak bingungnya Oh ya Oke Jujur Banyak bingungnya Oke Banyak bingungnya Kayak Kayak Bener-bener Pas pertama kali Ketemu klien yang sebelum serius ya Sebelum yang kayak Supercon gitu misalnya Klien-klien Biasa gitu kan Orang Suami istri Atau misalnya kayak Anak muda Mau minta bikin di desain ini Yang bikin bingung adalah Dulu Waktu kita kuliah Apa yang kita pelajarin itu Sebenernya baru 50% doang Jadi Kita kan belajar banyak nih Kita berasa kayak Udah Oh udah TA Udah ini Wow gue udah lulus Kayaknya gue udah pinter nih Belajar interior Gue udah lulus S1 IP gue segini Tapi jujur ya Pas keluar dari Untar Itulah kehidupan yang baru Yang baru dimulai Ya The new life has begun Belum ketahui Gitu Iya Jadi jujur Untar Maksudnya Di kuliah di Untar itu Bener-bener Kasih kita Education 50% Yang bener-bener Untuk secara teori Kalau menurut gue ya Secara teori Dan secara pola pikir Kita dibentuk Tapi 50% nya lagi Itu ada di lapangan Dan itu bener-bener Emang gak bisa kita pelajarin Di kampus Beda Case nya tuh Bener-bener Karena kita bener-bener Langsung ketemu Real case gitu kan Dan itu yang bikin pusing Kenapa Karena harus Mikir Gimana ya caranya Bisa pecahin Kasus ini gitu Nah Kendala-kendalanya Salah satunya mungkin Karena kurang pengalaman Jadi kan Kurang pengalaman Kayak gue Bener-bener Belum punya portfolio Yang banyak banget Portfolio gue banyak Gue udah punya portfolio Selama DI Gue punya portfolio Selama kerja di KP Tapi itu kurang banyak Menurut gue tuh Belum bisa menjawab Permintaan orang-orang ini Sehingga Kayaknya Menurut gue pada saat itu Gue tuh harus cari Seorang mentor Gue tuh kayak harus cari Partner Untuk Dijadikan lawan Dicara Dijadikan lawan Buat Teman diskusi lah ya Teman brainstorming Dan pada saat itu Berhubung keluarga gue Gak ada yang ngerti interior ya Gak ada satupun Lulusan interior Gue tuh bener-bener Nyarinya tuh Ya partner gue Jessica Stephanie Jenet Kita bahas banget Kebetulan mereka juga kerja Di salah satu industri kreatif Di bidang klasik Interior klasik Jadi mereka Mereka punya mentor Yang bagus juga Jadi gue tuker pikiran Sama mereka Dan pada saat itu Juga gue belajar Sama cincinya Stephanie Otis cici Stephanie Juga lulusan interior Jadi gue bener-bener Banyak banget Yang gue cari Gue takut salah Gue karena gue Belum punya pengalaman banyak Gue takut salah Jadi gue bener-bener look up Ke orang-orang yang punya pengalaman itu Itu sih kendalanya Sebenernya Waktu gue Startup Oke Iya Karena sebenernya Kerja apapun Pasti ada kendalanya ya Tergantung dari kitanya lagi Mau belajar Atau enggak Itu ya Oke Ini kita ngomong ya Ngomong perasaan baru sebentar Tapi udah 30 menit aja Udah setengah jam Kita Iya Udah 30 menit Jadi kita mungkin langsung masuk ke sesi berikutnya ya Boleh Oke Jadi Kalau kalian perhatiin nih Semua yang disini Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya Kalau kalian perhatiin Kemarin tuh kita ada post story Jadi tuh kalian Kalian kita kasih kesempatan Untuk join bareng kita ya Kalian tuh mau nanya apa ke kita gitu Nah disini nih kita udah cek Beberapa pertanyaan Dan kita udah pilih Kita sorry banget nih Kita gak bisa jawab semuanya Tapi ada beberapa pertanyaan Yang kita akan jawab sekarang Oke Nah Buat kalian yang disini Yang join sekarang Kalau misalnya ada pertanyaan Boleh ya langsung komen Nanti kita akan scroll Untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian Yes Boleh nanya di bawah ya Nanti kita akan coba lihat Komen 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 Oke Ron Pertanyaan pertama nih Selama kuliah Apa momen yang paling gak bisa dilupain sama kalian Banyak Banyak Waduh ini banyak banget nih Iya ini banyak banget Tapi Roni Lu duluan deh Lu duluan Apalagi anak kelas B ya Fer Yang paling gue gak bisa lupain adalah Perancangan interior Satu sih Pertama kalinya Gue bergadang Gak tidur Gue bener-bener gak tidur Karena belum selesai Kaget kan Aduh ini harus selesai besok Gue bener-bener gak tidur Tapi gue pada saat itu Gue gak minum kayak yang Minuman-minuman penguat gitu ya Fer Itu gue sangat hindari Dan gue sangat tidak merekomendasi Anak-anak interior Untuk minum-minuman yang tidak jelas Please Jangan Itu bahaya Pada saat itu Gue gak tidur sehari Dan Akhirnya gue udah kumpulin Itu kelasnya Bunur tuh Gue masih inget banget Kelasnya Bunur Akhirnya gue kumpulin Tepat waktu Dan gue pulang Jam 5 sore Jamannya kita bawa Tabung interior Basoka Warna hitam Iya, iya, iya Lalu gue pulang naik Transjakarta Ceritanya gue ngantuk banget Gue lagi di halte bus Lagi berdiri Gak dapet duduk Tiba-tiba Transjakartanya itu Mereme dadak Gue Reflek Gara-gara ngantuk Gue Basoka gue Gue pukul ke ibu-ibu Di depan gue Itu sumpah Malu banget Itu gue sampai Minta maaf sama ibunya Sampai gue jelasin Maaf ya bu Saya kuliah interior Saya belum tidur Itu lucu banget Jadi Menurut gue itu Unforgettable Bidup banget Bodoh banget Tapi Jujur Day 1 sama Bunur Itu paling seru sih Buat gue Karena Bunur juga Ngajarin banyak hal About yang kayak Gue bikin ranjang Tapi kakinya tipis banget Sampai dia bilang Ini kalau orang duduk Jebol Tapi memang Memang-memang Di perancangan interior 1 itu Menurut gue itu Kayak fondasi kita sih Base 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 kita buat Ke semester-semester berikutnya Dengan Dengan apa ya Dengan santai Dengan Kita udah tau Mesti ngapain gitu Ya gak sih Iya bener Kalau lu apa Kalau gue Moment Banyak sih ya Gue random kali ya Gue gak bisa urutin Satu-satu Ini yang gue inget doang Pertama Di kelas Fisbang Ini Ini Orangnya ada disini Yang laporannya Dilempar ke lantai Jadi Itu Tapi bukan kelopok gue ya Orangnya ada disini Itu bukan kelopok gue Kelopok gue gak dibuang ke lantai Jadi ini kelasnya Kelas Fisbang lah Lu sudah sebut nama Lu parah Jadi ini kelas Fisbang Lu ingat gak sih Kita pernah diajak ke Studio Iluminasi Ingat Terus di dalam studio Iluminasi Itu kan ada kayak Chamber Akustik gitu kan Bener-bener Nah Jadi lagi ngomongin akustik Si dosennya ini Dosennya ini masuk ke dalam Bilik akustik itu loh Yang kedap suara itu Yang katanya kedap suara Nah terus si dosennya ini Kita jadi di luar Duduk di lantai gitu ya Ngeliatin Dia masuk Terus dia tutup pintunya Terus dia teriak-teriak Di dalam Suaranya sih Kedengeran Suaranya sih Kedengeran Lu ingat gak sih Suaranya tuh kedengeran Tapi cuman maksudnya Dia kayak teriak gitu Kedengeran gak suara saya Kedengeran gak suara saya Terus kita yang kayak Cuman diem doang Pura-pura Pura-pura gak kedengeran aja Dia diem aja Terus jadi pas dia Pas dia keluar Yaudah kayak Ibu emang tadi ngomong Emang bagus ya Emang akustiknya bagus kok bu Gak kedengeran Itu itu gue ingat pertama Terus kedua Ya itu Yang tadi kita udah ngomong ya Yang kelas di perancangan satu Perancangan interior satu ya Itu ya memang Memang Itu banyak kejadian Yang gak bisa dilupain sih Terus gue juga Waktu DI5 Itu juga gue gak bisa lupa Jadi gue udah ngerjain semua Karena kita tuh masih manual Yang PDI5 ya Eh Iya Jadi kayak Udah mulai pake ini juga Udah mulai pake sketchup gitu Terus kayak Udah mau selesai gitu ya Terus kerjaan gue tuh Ketumpahan kopi Dan gue harus ngulang lagi Itu juga gue gak bakal lupa sih Itu kayak Gue udah mau mati Ini udah mau kelar Udah mau selesai Terus ketumpahan kopi Dan gue harus ngulang Itu gue gak bakalan lupa Tapi lupa ya Tapi kerjanya cepet Tapi kan lo kerjanya cepet I mean lo bisa Mengakali Dengan cepat Jadi Ya gue gak worry sih Kalo gue yang Kalo gue yang Kopi-kopi kayaknya bahaya deh Karena fondasi kita Udah kuat Ron Di DI1 nya Berkat Bu Nuli Oke Kita lanjut langsung Ke pertanyaan kedua Kita nih cepet Tinggal 15 menit lagi Kayak waktunya Oke oke Buat Roni Oke nih Berarti lo yang jawab Ron How to tackle the struggle As a startup What's the do and don'ts Oke itu pertanyaannya What's the do and don'ts How to tackle struggle As a startup Do and don'ts nya Sebenernya yang pertama itu sih Yang tadi gue ceritain Kan gue sempet cerita Yang gimana merintis Sebuah startup Kita tuh sebenernya Perlu mentor Jadi disini terutama Pengen cerita buat Temen-temen semua ya Yang mungkin disini Nilainya bagus terus Yang nilainya 3,6 3,7 IP nya tinggi-tinggi Terus segala macem Terus PA nya mungkin Yang paling tinggi Oke kalian Kalian jangan merasa Sudah menguasai segala Jangan pernah Merasa hebat ya Be humble ya Kita itu Setiap hari belajar Men Gue udah 7 tahun Di industri kreatif Gue pun masih belajar Fair jujur Gue masih suka Konsultasi sama lu kan Kalau ngomongin About furniture Ya bukan konsultasi lah Ngobrol Diskusi Bukan konsultasi Gue kayak apaan Gue suka diskusi sama lu kan Maksudnya kayak About raya About apa Karena jujur Lulus di interior Dengan nilai tinggi itu Tidak Membuat kalian Jadi sesuatu yang Sudah berpengalaman Hebat Belum hebat Kalian itu tuh How to tackle Mungkin kalau kata gue ya How to tackle The struggle Lu harus cari Seseorang Yang punya pengalaman Di interior Untuk jadi guide lu Kedepan Biar lu gak salah Kerjanya Itu sih Buat gue ya Buat gue nih Yang kerjanya bener-bener Ibaratnya effort Effortnya tuh besar banget Karena gue startup Dan gue gak punya Pegangan Gue tuh bener-bener harus Cari temen diskusi yang banyak Gue harus kerja sama Partner-partner gue Yang lulusan interior juga Gitu Kalau kalian sendirian Kalian tuh gak tau Salah dan benar itu gimana Kalian tuh harus cerita Sama orang-orang Yang pengalaman ini So saran gue How to tackle The struggle as a startup Itu adalah Carilah Seorang mentor yang benar Seorang mentor Yang bener-bener Lulusannya interior ya Interior design Dia punya pengalaman Jam terbang yang tinggi Mungkin udah lulus Menurut gue 5 tahun 7 tahun aja Masih dikit banget Menurut gue 10 tahun lah Di 10 tahun itu Dia pasti punya pengalaman Jam terbang yang tinggi Apalagi Kalau kalian Ada Ibu Nuli Ada Ibu Neratrik Halo Ibu Kalian harus ketemu Sama yang pengalaman Mungkin udah 15 tahun Di interior Kenapa? Karena mereka bisa Kasih kalian solusi Paling bener Mereka bisa ngarahin Kalian ke jalan yang bener Lagi tepatnya Ke jalan yang bener Bukan ke jalan yang Sesat dan salah Gitu Atau gak kan Fair Karena kan Setelah startup Gini loh Kalau lu salah Lu rugi dong Orang gak mau bayar lu Nah itu pusing tuh Nah disitu Maksudnya Jangan sampai lu salah design Lu harus Oke Ini seperti Bisa 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 di save Bisa bisa Tenang tenang Oke Kita tunggu Roni join ulang lagi ya Roni 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 mungkin sedang stress Kita tunggu aja Sabar ya Marco Coba sebentar Oke Ya keputus Tapi nih Roni Udah judulin lagi Kita tunggu sebentar Maafkan gue Hi Ron Maafkan HP gue Iya iya gak apa-apa Ah ya ampun Oke oke Kalau boleh Kalau mau tukeran sama tempat gue Tempat gue dingin banget Gue kedinginan Sorry ya keputus Oke lanjut lanjut Iya Oke Berarti intinya gini ya Ron ya Ketika lu memutuskan Untuk start your own business Ya Lu mau gak mau Harus siap ya Dengan segala konsekuensi Dan resikonya ya Intinya itu ya Bener banget Karena kalian disini Harus bertanggung jawab Sama apa yang kalian kerjain Itu sih yang paling penting Ini bukan main-main Di realnya mungkin pas kuliah Kalian bisa main-main tuh Bisa coba-cobain eksperimen ya Experience Ah gue mau Ah kursi gue semuanya gold Gitu kan Stainless gold atau apa Tapi ketika lu ada di lapangan kerja Dan lu ber Berimajinasi yang Hebat itu Tiba-tiba kalian gak punya budgetnya Nah lu harus bertanggung jawab juga Sama desain itu gitu kan Jadi menurut gue How to discuss it kan How to discuss it kan Lu gak mungkin discuss sama kliennya Nanti kalian nanya Yang inter-design gue atau lu Sebenernya Kayak tadi dong Yang mau jadi desainer siapa? Iya yang mau jadi desainer Atau lu Kok jadi lu nanya Nah itu sih Lu harus bertanggung jawab Pas lulus interior Lu bener-bener harus menjadi Seorang konsultan Desainer Yang bener-bener sudah mengerti Banyak pengalamannya Jadi pada saat orang nanya Kalian bisa jawab Itu dia Iya betul Oke Mungkin ini pertanyaan terakhir Dari yang Kemarin udah nanya Ya karena waktu juga Oke man Halo Kak Mau tanya dong Apa yang membuat kalian yakin Atas karir yang kalian pilih Setelah lulus Berarti Apa yang membuat gue yakin ya Gue cepet aja nih Jujur Fer Di rumah gue Bokap gue Suka bikin event Suka bikin acara Atau dekor-dekor rumah gitu Misalnya acara natal gitu ya Ngundang saudara Pendeta datang Atau siapa misalnya And then kalau misalnya Lagi sincha Juga suka family datang Mereka aja di rumah Bisa bilang gini Fer Aduh Bingungnya desainnya Gimana yang bagus Penataannya Nah disitulah Gue berkarya I mean like Dari Lingkungan kecil Di rumah gue aja Itu udah ada kebutuhannya Kebutuhan kreatifnya Udah ada Kalau di yang lingkungan kecil Kayak rumah aja udah ada Apalagi yang Di luar sana gitu loh Jadi gue ngerasa Industri ini sangat working Bagi kalian yang bingung Aduh kayaknya gue gak bakal Dapet klien deh Aduh kayaknya gue bingung Kerja interior Saingannya banyak Hei Liat dulu di rumah Coba tuh Coba tuh Working desk kalian Coba kalian interior dulu tuh Kalian kan punya Di solving lah ya Problemnya apa Nah itu dirapiin dulu Dibagusin Nah itu bisa jadi Portfolio pertama kalian Kliennya diri kalian sendiri Gitu loh Jadi menurut gue Kalau kalian nanya Aduh interior susah nih Sayangannya banyak Wah itu bohong banget Sebenernya banyak banget Kebutuhan di Industri kreatif Tapi mungkin kalian dulu bisa Lihat aja Gitu Kalian gak sadar Oke Mungkin Per ini ada pertanyaan bagus Apa? Tadi gue liat ya Yang Kalau misalnya Lulus interior Itu bisa jadi apa Bisa jadi apa aja sih Kalau gak salah ya Pertanyaannya kemarin Bisa jadi apa aja Banyak sih Kalau misalnya Untuk jawab itu Kebetulan kemarin Di konten kita Di desain interior Untar Itu kontennya udah ada Tinggal dilihat Di balik Ada beberapa di bawah Nanti coba boleh Di scroll Jawabannya disitu Bisa jadi apa aja Banyak banget Iya Jujur Kalau misalnya Kaliannya masih Gue mau cerita deket ya Mungkin kalau kalian merasa Kayak masih idealis Kayak gue waktu itu nih Masih ngerasanya Aduh gue jadi anak interior aja nih Yang ngedesain rumah Kalian terlalu cepat Memutuskan Kalau kata gue Jadi Please Please Selama proses Kalian lulus Kalian kan bakal Bakal kerja interior nih Mungkin sama sebuah Desain Studio yang Cukup legit gitu ya Atau kalian akan Kerja dimana Gitu Atau di sebuah Company yang Interior design Pada saat kalian Jalanin itu Kalian akan ketemu tuh Throw calling kalian tuh Dimana Kayak gue nih Gue jalanin 2 tahun Gue udah tau Kalau gue tuh suka ekshibition Gue suka dengan event Termasuk lu kan Fereh Lu juga Iya Jadi Jadi intinya sih Sebenernya gini Ketika lu punya 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 job Punya Sesuatu Pekerjaan Pasti ada ya Momen-momen Dimana Itu titik terberat ya Kayak ini stress banget Di kerjaan Lumpuk Belum selesai Deadline tuh Pasti ada Mau kerja apapun Pasti ada ya Tapi Kalau misalnya Memang kerjaan itu Passion lu ya Emang your True calling ya Emang true callingnya lu ya Mau sesetres apapun Mau seberat apapun Mau deadline-nya kayak apa Mau stress kayak apapun Lu kayaknya gak bakal Gak bakal Apa ya Banyak temen-temen Gua ya Personal yang kayak Di kerjaannya tuh Aduh Gua ngapain ya Kerjaan ini Gua pengen resign deh Rasanya Gua pengen cari Kerjaan lain deh Nah Tapi kalau misalnya Lu passion dan Emang lu suka Sama kerjaan lu Itu kayak Gak 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 Apa ya Gak bakal muncul Pikiran-pikiran Kayak gitu Pasti lu somehow Akan menemukan Hal positif Dari pekerjaan lu Dan Ya Lu just survive Gitu loh ya Memang karena itu Passion lu Emang your true calling Emang lu suka Sama pekerjaannya Pekerjaan lu itu Dan itu memang Memang pengalaman Pribadi gua sih ya Jadi Mau kayak apapun Kerjaannya numpuk Sebanyak apapun Ya Enjoy aja gitu loh Karena Itu pasti lewat gitu loh Benar Kalau memang Passion Emang true calling Emang pasti begitu sih Iya Walaupun gua Gua tidur di mobil Tiga hari Tiga malam gitu ya Perkerja Iya Itu gua suka kerjaan itu Dan itu Itu cuma about time aja Kalian harus hadapin Prosesnya Untuk jadi seseorang Ya maksudnya Ya harus ada Perjuangan dulu ya Ibaratnya keringatnya dulu Gitu loh Untuk mencapai Tapi kita Nggak bikin kita stres Sama Sama itu Maksudnya nggak bikin kita Kayak aduh Kayak gua nggak bisa kerjain ini Itu cuma kayak Ini aja sih Gimana caranya kita ditempa Dan dibentuk Gitu Iya pola pikir kita aja sih Yang perlu dirubah Benar Oke Mungkin Pertanyaannya kemarin itu Sebenernya masih ada beberapa Cuma karena waktu Kita nggak bisa jawabin Jadi mungkin nanti Ada part 2 ya Mungkin ya Jadi sorry banget Buat pertanyaannya kemarin Kita nggak bisa jawab satu-satu Dan mungkin yang pertanyaan disini Juga yang live Kita kayaknya Nggak bisa jawab Sorry banget Ya Jadi untuk Untuk conclusion ya Untuk kesimpulannya Jadi intinya Sebenernya kita lulus Dengan degree Di bidang interior design Itu kita Peluang karirnya itu Nggak hanya sebatas Sebagai seorang Interior designer Atau interior consultant ya Benar There's a lot of other options Di dunia design Itu banyak banget Peluang-peluang Peluang-peluang Karir lainnya ya Di dunia design Jadi nggak cuma Sebagai interior designer Atau consultant Kemudian juga terlepas Nantinya kalian Mau berkarir Under design firm Atau mungkin juga Kalian mau memutuskan Untuk Ber Ber-entrepreneur Atau jadi kreatifpreneur Nantinya ya Setelah lulus itu Penting banget ya Kita untuk punya Seorang mentor Untuk bimbing kita ya Mentor yang udah Terjun lebih dulu Ke dunia profesi Karena namanya Berprofesi secara profesional Pasti masih banyak Hal-hal yang kita perlu Banyak belajar Dan juga kita Apa ya istilahnya ya Kita cobalah Kita coba Kita coba-cobalah Istilahnya ya Karena Menurut Menurut gue juga pribadi ya Satu atau dua tahun kerja Under design firm Itu belum tentu menjamin Kalian tuh bisa Taking all the problems Ya Belum tentu Kalian bisa Apa ya istilahnya Run your business Gitu loh Manage your own business Or design firm Itu nggak segampang Yang kita pikirin Nggak sih Kayak Kalau dulu kalian mikirnya Aduh gue kayak lulus Gue pengen punya kantor sendiri Gue pengen punya studio sendiri Itu nggak segampang Itu ya Karena kita harus siap Sama segala konsekuensi Dan retikonya Itu yang gue alamin Itu yang gue alamin banget Dan Dan lu nggak cuman Nggak cuman harus ngedesign kan Lu juga harus Tau gimana sih Manage your own business Gitu loh Setengahnya juga Lu harus ngerti keuangan Lu harus ngerti gimana Cara nge-branding company lu Ya nggak sih Research target pasar lu Itu harus kayak gimana Terus gimana Cara maintain client Ya nggak sih Banyak banget Banyak banget Yang harus dipikirin Nggak cuman Nggak cuman sekedar Oh gue mau punya studio Gue mau buka kantor sendiri Yaudah Gue kan bisa ngedesign Terus udah gitu Nggak segampang itu ya Masih banyak Hal-hal lain yang harus Lu sebagai Business owner Harus Istilah harus Lu pikirin ya nggak sih Dan yang paling penting ya Lu harus Humble Ya nggak sih Itu juga penting Karena Kita tuh Nggak pernah berhenti Untuk belajar Ya nggak sih Jadi lu nggak boleh ngerasa kayak Gue udah pintar Gue udah ngerti Gue udah jago Ya nggak sih Mungkin gue nambahin dikit Di poin ketiga lu ya Fena Jadi sebenernya gue pengen kasih tau Ke temen-temen semua Yang mungkin baru lulus Atau udah mau lulus Waktunya 2 menit Oke gue cepet aja Jadi gue kasih tau Kalau misalnya kalian Baru lulus atau gimana Please Kalian Ini lagi Pikirin lagi Karena Kalian tuh kuliah interior Buat apa sih sebenernya Karena sebenernya Tujuan kita kuliah interior itu Adalah Menolong orang Untuk Problem solvingin Masalah orang Jadi kalian tuh Jangan kayak Please tame your ego Sometimes Kalian tuh harus Mecahin masalah Orang-orang itu Bukan masalah kayak Aduh gue harus Desain gini Lebih mikirinnya tuh Lebih gimana Cara cari solusi Buat orang itu Bukan cuman cuan Yang harus lu pikirin kan Yes Bukan cuman cuan Karena jujur Berhasil menyenangkan hati klien Sesuai dengan kemauannya dia Itu adalah salah satu Goal gue banget Dia bisa Bener-bener Apa yang dia mau Ter-deliver dari kita Kita bisa deliver itu Untuk dia Dan dia bisa bener-bener Menikmati apa yang kita Desain gitu Itu bener-bener Double the happiness banget Disitu Jadi It's all about How you know Kalian tuh sebagai interior Itu sebenernya ngapain sih Ya kita sebagai orang Yang menolong Orang-orang yang gak ngerti kreatif Bantuin mereka Ter-solusi Dan kita mengedukasi mereka Gimana caranya Biar bikin ini bagus Itu aja Iya Iya Oke Oke Kalau gitu Kita closing kali ya Ini karena udah jam Udah jam 5 Ya Jadi thank you Buat Ronny Udah menghabiskan Sore-harinya Bersama kita disini Udah sharing banyak Mungkin nanti ada part 2-nya ya Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang Yang tadi Yang kita belum sempat jawab Nah terus Semoga apa yang kita obrolin hari ini Sore hari ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua yang nonton Dan juga Yang diambil positifnya aja ya Yang negatif-negatifnya Yang diambil Terus Jangan lupa juga Cek IG-nya Ronny ya Ron Timothy Karena kalian bisa lihat Ronny ini sering traveling Dan sering ke tempat-tempat yang kece Oke Jadi bisa cek IG-nya Ronny Juga IG-nya Versom Buat update sama projek-projeknya Versom Dan jangan lupa juga follow IG kita Di design Design.interior.untar Sorry Design.interior.untar Jadi untuk tetap update Sama event-event kita Oke Oke semua Thank you Udah join sama kita Hari ini Thank you Thank you Semuanya Stay safe Sip Stay safe semua Dadah Thank you Happy weekend semua Happy weekend Happy weekend Happy weekend